Intro Inilah penampilan Boy Hamzah yang jauh berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya Boy tampil elegan dengan rambut gondrong serta berpenampilan casual, kini sinetron tampan ini lebih sering mengenakan gamis lengkap dengan kopia di atas kepalanya. Tak hanya itu, Boy pun lebih sering aktif mengikuti kegiatan dakwah. Lantas apa yang membuat Boy hijrah menjadi seorang pendakwah? Mengenai pakaian saya ini kan, ini bukan pakaian orang Arab. Jadi gaya hidup saya itu bukan gaya hidup orang Arab, bukan gaya hidup orang Cina, atau orang Indonesia, atau orang Amerika, orang Barat, bukan. Kalau kita mengaku umat Nabi, ya kita pakai gaya hidup Nabi. Berubah. Itu tadi, orang kalau makin tambah umur kan harusnya menjadi lebih baik. Yang bikin dia berubah ya Alhamdulillah Allah kasih hidayah untuk dia. Lebih ikhlas untuk mengenal Allah ya. Nah jadi intinya, intinya itu. Dulu mungkin saya jauh dari Allah gitu kan. Paman saya datang, silaturahmin saya terus, silaturahmin saya terus. Saya itu gak pernah dengar dongeng-dongeng kisah-kisah sahabat, sahabat Rasulullah gitu kan. Saya sendiri mungkin mengaku Islam gitu, mengaku umat Nabi gitu. Tapi gak tau tuh dulu cerita Nabi gimana, cerita para sahabat gimana. Lalu paman saya yang datang dan silaturahmin itu, dia cerita-cerita tentang hayatus sahabat, tentang kisah-kisah sahabat. Nah disitu membuat hati saya bergetar dan saya menangis disitu. Kamu mau masuk rumah sakit iman di dunia apa di akhirat ya? Saya bilang di dunia dong gitu ya. Di mana kalau di dunia? Di dunia adalah di masjid. Di masjid itulah taman-taman surga. Jadi sebelum orang masuk surga, diletakkan di taman-taman surganya dulu. Terus ngapain saya di masjid? Ya kamu ngurung diri. Kalau orang sakit badan maka dirawat di rumah sakit tiga hari. Kalau orang sakit iman ya minimal dirawat di rumah sakit tiga hari. Tergantung kamu yang tahu seberapa berat, seberapa besar kamu sakit imannya. Terima kasih telah menonton!